Halo semua teman-temanku yang terlof Kembali lagi bersama saya Keluarga Sidirana disini Nah teman-temanku Saya sekarang lagi duduk makan Limau alias jeruk ya teman-teman Saya lagi duduk bersama Pak suami Karena pak suamiku hari ini tak kerja Eh bukan hari ini ya teman-teman Sudah 2 minggu Sudah 2 minggu dia tak kerja Karena alat eksavatornya Rusak ya teman-teman Alat eksavatornya Kena stroke Jadi sudah dibawa ke Bengkel sana ya teman-teman Jadi sudah berapa Sudah 2 minggu pak suami Temankan saya hari-hari Jadi saya tak duduk sendiri Jadi saya lagi Duduk Makan dimau sama pak suami Ya teman-teman Saya pun hairan ya teman-teman Kami sampai kebun sini Yang sekarang ini ya teman-teman Banyak Masalah Pokoknya suai lah disini Kami sampai sini Baru 3 hari Adik ibar aku dia Sensor kayu ya teman-teman Kena sensor kakinya pula Selepas itu Selepas itu ya teman-teman Belum sampai 1 minggu Nah anjing aku tuh 3 ekor sekali Mati Ya teman-teman Lepas itu ya teman-teman Belum sampai seminggu lagi Alat eksavatornya Terus Rusak terus Rusak terus Padahal Hari-hari tuh Pomen tuh ya teman-teman Dia datang Tengok tuh Alat eksavatornya Apa yang rusak Dia perbaiki Tapi tetap juga Dia rusak terus Pokoknya dia sudah siap Perbaiki Lepas itu Pomennya dia balik Ke rumah dia ya teman-teman Belum sampai rumahnya Ekstavatornya lagi Buat hal lagi Panas lah Tak boleh jalan lah Mati lah Pokoknya macam-macam lah Dia buat hal ya teman-teman Sudah Macam dia Terus 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 Lama-lama Bos pun Pening kepala Sudah satu minggu Macam itu ya teman-teman Padahal Pak suami Dinyatkan Mau selisaikan Kebunnya Kayunya kan Sudah semua keluar Ya teman-temanku Cuman tinggal Membersihkan saja Padahal Membersihkan kebun tuh Tinggal Setengah ekor Ingatkan hari itu Mau siapkan itu Baru bawa ke bengkel Ini teman-teman Tiba saja Eksavatornya Stroke Tak boleh jalan lagi Ya teman-teman Jadi Mau tak mau Bawa ke bengkel Sampai bengkel Ya Katanya Tunggulah sampai Tiga minggu Baru siap Ya teman-teman Uff Lamanya Jadi bulan ini Kami memang Kering kocek Langsung Tak ada uang Sudah Kira sudah dua bulan Ya teman-teman Pak suami Tak ada gaji Waktu kami di Sebelum kami Sampai sini Kan ada kerja Dekat Satu tempat Tapi disitu tuh Bukitnya tinggi Teman-teman Hari-hari Hujan Jadi kalau hujan Ya Pak suami Tak kerja Jadi Kerjanya leceh Leceh Betul Jadi Mau tak mau Ya sabar aja Ya teman-temanku Tapi Sedih lah Sudah dua bulan Tak bergaji Kalau sampai sini Hari itu mereka ingatkan Mau kerja nih Cepat-cepat selesai Kebunikan Kebunikan ada Sepuluh hektare Biasanya Kalau kerja mereka tuh Paling lambat tuh Dua minggu lebih Siap Ini ya teman-teman Sudah Dua minggu Sudah kami di sini Belum Habis-habisnya Kebun Semoga ya Alat eksepaturnya Bawa balik dari Bengkel sana Sampai sini Dah Tak buat hal lagi Ya teman-teman Pending jadinya Jadi Sudah Tak dapat Gaci Alat eksepaturnya Buah rus Buah hal Terus Rusak Terus Setiap hari Betul lah ya teman-teman Dibawa ke bengkel sana Kata bos Banyak yang buat Karena banyak yang rusak juga Itulah Sampai Tiga minggu Ya teman-teman Jadi kami duduk di sini Duduknya gelap-gelap Kami pakai Apa namanya Pakai petri Petri itu Exavator ya Itu Aki 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 ya Kalau saya dengar Di Indonesia Panggil Aki Jadi teman-teman Kami pakai Aki itu Untuk cah Sampo Saja Kalau Buka lampu Tidak Makan Nanti Nanti kalau siap Makan Tutup Sudah itu Lampunya Duduk gelap-gelap Nasib 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 Kami Bili Bili Bakar Lili Kemarin Kehabisan Itu Petri Kami Telepon Itu Bos Datang Pergi Cah Cah Aki Ini Bawa Pergi Cah Itu Aki Tak Taunya Cah Sekejap Sajalah Sebenarnya kami Itu Happy Sangat Itu Akinya Sudah Cah Ingatkan Full Teman-teman Sampai-sampai Kami Pasang-pasang Lampu Cah Sempon Boleh Tapi Pasang Lampu Lampunya Tak hidup Dala Tadi Malam Kami Duduk Gelap Ya Teman-teman Sebab Pergi Beli Lilin Di Kedai Sana Tutup Karena Hari Ahad Orangnya Tak Buka Jadi Tadi Malam Kami Makan Gelap Gelap Pokoknya Sadis Ya Teman-teman Duduk Di Kebun Itulah Tadi Pak Soar Pergi Cari Lilin Takutnya Nanti Malam Kami Duduk Gelap Lagi Kalau Pukul Enam Macam Aku Masak 26 sore Masak Memang Jadi Malam Malam Tak payah Susah Masak Lagi Gelap Sangat Jadi Tak Nampak Mau Cari Piring Susah Jadi Masak Memang Terang Saya Sibuk Masak Biar Malam Kalau Nak Makan Bakar Lilin Lepas Makan Duduk Gelap Gelap Macam Itu Pokoknya Sadis Semoga Alat Exavator Secepatnya Siap Supaya Balik Lagi Kesini Ke Kebun Malam Malam Kami Cas Handphone Paling 2 jam Sudah Cabut Tak Cas Lagi Besok Lagi Jadi HP Kami Tak Penuh Kadang 50 Sejau Nasib Baiklah Saya Ada Power Bank Jadi Saya Tak Ada Lagi Sampai Kehabisan Petri Teman Tapi Kalau Pak Suami Sama Dipersai Memang Kalau Tak Ada Petri Duduk Munyong Sudah Saya Tapas Saya Harus Suruh Mereka Bili Power Bank Mereka Tak Mau Katanya Nanti Susah Sendirilah Sekarang Lampu Sudah Pakai Aki Susah Lagi Cas Mereka Kalau Sudah Habis Petri Duduk Senyap Senyap Nanti Kalau Sudah Malam Sudah Cas Sudah Nanti Kalang Kabut Mereka Cas Cas Mereka Kadang Mau Kasih Penuh Tapi Baterainya Itu Akinya Sudah Kurang Dia Punya Arus Jadi Cas Lama Sangat Baru Dia Naik Sedikit Sedikit Tapi Kalau Penuh Dia Punya Arus Cepat Saja Kita Cas Ini Sudah Tadi Malam Bos Bawa Pergi Cas Kakinya Ingatkan Tak Itu Pokoknya Kami Sudah Senang Tak Tahunya Bahwa Sampai Sini Cas Tak Masuk Mungkin Jadi Sedih Pula Pokoknya Sampai Sampai Sini Sini Saja Bye Bye Sampai selamat menikmati